Per Jumat 30 Desember 2022 kemarin, pemegang tongkat komando di Satuan Kerja Kepolisian Kompak melakukan program Jumat Curhat dengan mendatangi masyarakat secara langsung. Hal ini juga terjadi di Kota Jambi. Pelaksanaan Jumat Curhat Kompak dilakukan oleh Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek di jajaran Kota Jambi pada Jumat 30 Desember 2022. Program Jumat Curhat ini dalam rangka menerima kritik, aspirasi, dan masukan secara langsung ke masyarakat. Di RT 31 Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi didampingi Kapolsek Kota Baru mendengarkan curhatan warga Simpang 3 Sipin yang resah akan keberadaan geng motor dan gangguan kamtip mas yang justru terjadi pada siang hari. Kapolresta menjelaskan program Jumat Curhat merupakan bagian dari posko Quick Win Presisi dan program dari Kapolri. Dalam Jumat Curhat tersebut, Kapolresta Jambi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pertanyaan dan keluhan yang dialami masyarakat di lingkungan Kelurahan Simpang 3 Sipin mengenai aturan dan permasalahan pribadi ataupun hal lain yang berkaitan dengan gangguan kamtip mas. Ya, memang untuk program Jumat Curhat ini merupakan program yang dijaga selain Pak Kapolri. Kemudian kita tinggal berkodas sampai Polsek, Polres dan Polsek, kita melakukan hal yang sama. Ini tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi daripada masyarakat kita terkait dengan pemeliharaan kamtip mas atau pergangguan kamtip mas yang terjadi di wilayah mas. Sementara dalam hal ini, Kapolsek Jelutung Ibtu Imron juga turun melakukan Jumat Curhat ke masyarakat RT15 Kelurahan Jelutung. Ibtu Imron juga menyampaikan masukan yang diterima oleh Polsek Jelutung beragam. Mulai dari pos kamling, ketertiban lalu lintas, pengepasangan polisi tidur, pendidikan moral anak, dan pengamanan menyambut tahun baru. Dilaksanakan serentak, ada instruksi dari Mabis Polri, berkait program Jumat Curhat. Tujuannya kita menampung aspirasi masyarakat, bisa masukkan saran, bisa kritik, apapun. Kita sifatnya menerima masukan, kemudian dari masukan itu akan kita tampung, kemudian akan kita laksanakan sesuai dengan masukan, sesuai kapasitas kita. Contoh misalnya, kalau betul Polsek, untuk kemenangan Polsek kan kita langsung laksanakan sesuai masukan saran. Ibtu Al Imron juga menyampaikan program Jumat Curhat ini banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Dan pihak kepolisian akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan aduan dan melayani masyarakat dengan baik. Selain itu, Zainal Amin selaku lurah Jelutung sangat mengapresiasi Polsek Jelutung yang telah bersedia turun secara langsung untuk mendengarkan saran dan masukan dari warga Jelutung. Ia juga berharap agar kegiatan seperti ini akan terus ada untuk kedepannya, agar terciptanya rasa aman dan nyaman bagi warga Jelutung. Hari ini kami memang apresiasi sekali kepolsek, kami menyambut baik kenapa kenyamanan kami ke orang Jelutung. Nah, tidak pernah lagi kepolisian untuk menyantik kepada masyarakat, memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Dan saya katakan sehat sekali, dan lagi juga kepolisian, keorang Jelutung, kekuatan, kekuatan, menyambut baik ketemuan ini. Cuma kami berharap kepada bapak kepolsek jangan sampai di sini saja tetap dilanjutkan. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.